Tidak diketahui apa yang ada di benak seorang ayah di desa Sidada di Kecamatan Hargelis, Kabupaten Ramayu, Jawa Barat. Sehingga Tegam melakukan pelecehan sampai menyutubuhi anak kandung yang masih berumur 10 tahun. Mendengar informasi tersebut, warga desa Sidada di segera menggeruduk rumah pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Warga yang geram dengan tindakan bejah tersebut sempat berusaha menghakimi pelaku. Beruntung, petugas keamanan segera mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Indramayu. Sementara itu, Sandi menjelaskan bahwa dari keterangan korban, pelaku telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap anaknya, sebanyak tiga kali. Kasus persetubuhan tersebut terungkap saat korban mengadu kepada temannya. Semalam itu ada laporan dari Pak RT, masyarakat mengadu ke Pak RT, ada permasalahan anak dengan bapak, itu penjabulan dan itu apa namanya, apa itu anak itu, pelajaran, pelajaran, pelajaran sesuatu hal. Terus saya pagi-pagi, saya langsung informasi ke Pak Puhu dan Bapak Bengkat Timmas, terus dari dinas juga datang, akhirnya saya sebagai perangkat desa untuk mengamanan karena masyarakat sudah mengurut semua untuk menghakimi para pelaku itu Pak. Itu siapa pelakunya Pak? Pelakunya Bapak sendiri, Bapak kandung. Bapak kandung asli? Bapak kandung sekandung. Itu di Cabuli atau di Setubuhi ya Pak? Informasi sih penerangan dari anaknya semalam itu sudah tiga kali di Cabuli. Iya, tiga kali. Di Stubuhi dipakai atau dicampur itu Pak? Enggak, di... Apa, di... Kira-kira saja? Enggak, di itu apa namanya itu... Di Stubuhi? Di Stubuhi ya. Oh dipakai, Baca ya Pak? Iya, dipakai tiga kali informasinya dari anaknya itu, sekarang dari anaknya. Tiga kali di rumahnya sendiri ya? Di rumah dengan di kebun-kebun katanya Pak. Itu iya peneran dari anaknya itu. Sejak kapan Pak? Ya kurang tahu itu sejak kapan, ya sejelasnya sudah lama katanya, dua-tiga kali. Ini kata itu. Ibu kebun-kebun tadi pengakuannya sudah tahu. Makanya nanti kita juga, karena saya mengamankan itu, saya bawa tadi ke Polsek. Sementara itu. Kalau warga anak berubah itu tahunya dari mana tadi Pak? Itu kan anaknya langsung ngobrol sama temannya gitu loh Pak. Sama temannya. Nah, jadi akhirnya masyarakat ditanyakan sama anaknya mengaku katanya tiga kali perbuatan bapaknya. Ada iming-iming dikasih apa itu? Tidak, tidak. Tidak, cuma langsung di... Anaknya masih umur usia sekitar 10 tahun Pak, SD kelas 4. Berarti rumah korban dan pelaku ini diguduk warga ya Pak? Iya diguduk warga. Jadi saya sebagai penurutnya desa mengamankan sementara untuk Kaya. Ini saya bawa ke Polsek. Pelaku inisialnya siapa Pak? Subyato. Subyato. Umur berapa? Umur sekitar... Ini ya kakaknya ada di sini sih. Motif dari pelaku adalah melampiaskan hasat bejatnya kepada anak kandungnya sendiri. Saat ini, pihak warga telah membawa pelaku dan melaporkan kasus pelecehan tersebut ke unit PPA Polres Indra Mayu. Terima kasih telah menonton!